Intro Komandan Korem 161 Wirasakti, Brigjen TNI Legowo WRJ Miko SIPMM Selaku Ketua Sidang Parade Caba PK Reguler Pria Tahun Anggaran 2021 Supanda Korem 161 Wirasakti Memimpin Sidang di Aula Sudirman Makorem 161 Wirasakti Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Pada hari ini Rabu tanggal 8 September 2021 Pukul 9.13 waktu Indonesia Begit Tenang Sidang Parade Calon Pintara PK TNI AD Tahun Anggaran 2021 Supanda NTT Dengan resmi saya nyatakan dibuka Peserta Sidang berjumlah 712 orang terpilih dari 1.555 orang pendaftar Dari seluruh Kodim Jajaran Korem 161 Wirasakti Para peserta Sidang Parade telah melakukan berbagai tahapan seleksi Dimana dimulai dari seleksi administrasi, kesehatan tahap pertama, postur, serta garjas lari 12 menit, pull up, dan ketangkasan renang dasar 50 meter Sidang Parade Calon Pintara PK Reguler TNI AD Tahun Anggaran 2021 Di tingkat Supanda NTT merupakan salah satu proses dalam memilih calon pintara yang telah memenuhi syarat Berdasarkan hasil seleksi dan pemeriksaan awal dimulai 27 Agustus sampai dengan 7 September 2021 Komandan Korem 161 Wirasakti Menyampaikan bahwa kegiatan penerimaan Bintara PK Reguler TNI AD Merupakan salah satu kegiatan di bidang penyediaan tenaga manusia Dalam program pembangunan kekuatan personel Dalam rangka mewujudkan TNI AD yang solid, profesional, tangguh, perwawasan kebangsaan, dan dicintai rakyat Hasil dari kegiatan penerimaan calon Bintara PK ini secara kuantitas maupun kualitas Akan berpengaruh langsung terhadap pembangunan kekuatan TNI AD Kelulusan calon tetap berpedoman kepada norma dan program yang telah ditentukan Dengan mempertimbangkan hasil pemilihan calon Bintara PK TNI AD ini Dapat dipertanggungjawabkan oleh tim seleksi atau penguji di kemudian hari Dapat dipertanggungjawabkan oleh tim seleksi atau penguji di kemudian hari